Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi rakan-rakan sekalian Selamat datang di pratikum komputer Bagian ketiga pengantar teknologi informasi Hari ini saya akan membahas tentang Penggunaan fitur table of content Dan penomoran halaman pada aplikasi microsoft word Baik masuk saja Saya akan membuka halaman awalnya Nah table of content umumnya digunakan Untuk membuat daftar isi pada sebuah dokumen Atau sebuah proposal, buku dan lain sebagainya Daftar isi memudahkan kita untuk mencari informasi Di dalam buku tersebut atau dokumen tersebut Nah, di dalam kegiatan mempermatkan dokumen Nah, penggunaan fitur table of content atau TOC Itu memudahkan kita untuk mengakses sebagian yang diinginkan Serta mempermudah kita untuk memperbarui secara otomatis Judul bab, subbab, maupun bagian lain Serta penomoran halaman ketika isi dokumen berubah Oke Nah, sebelum kita melakukan penggunaan Penggunaan atau pembuatan table of content Kita semestinya menentukan terlebih dahulu ya Kategori daripada heading style Ya, artinya Judul yang di atas itu kita mesti format terlebih dahulu Sehingga memudahkan kita nanti pada saat memformat table of content Nah, langkah pertama adalah memilih heading style Nah, bagaimana caranya Yang pertama adalah Anda arahkan kursor ke awal kalimat Yang akan diberikan style ya Nah, di dalam tab di atas ya Tab pane di atas Pilih heading style Jadi pada di tab home Anda akan pilih disini ada pilihannya ya Heading style Nah, nanti klikkan disitu untuk memodifikasinya ya Nah, terlebih dahulu Anda akan arahkan dulu kursornya Di dalam judul sub-bub atau bub yang akan Anda Tentukan heading style-nya Baik Setelah itu, setelah Anda memilih heading style Lalu Jangan lupa untuk memilih format text yang diinginkan Artinya apa? Untuk sub-bub halaman pengesahan misalnya ya Anda pilih dulu ya Jenis font-nya apa Ukurannya berapa Lalu apakah dia cetak miring, tebal, dan lain sebagainya Lalu kemudian posisinya di mana ya Rata tengah, rata kiri, kanan, dan lain sebagainya Setelah Anda penuhkan semua sub-bub ataupun judul-bub yang akan Anda buat dalam format table of content Nah, kemudian Anda barulah modifikasi ya Nah, modifikasi atau format daripada judul-bub tersebut Ya, di sini ada pilihan, nanti format ya Kalau Anda buka mode modify style, nanti klik kanan di heading style-nya Nanti di sini ada format Paragraphs, font, dan lain sebagainya Oke, langsung saja saya akan simulasikan Nah, seperti ini ya Nah, di sini ada contoh sebuah dokumen Sebelumnya Untuk Microsoft Word ada fitur untuk zoom in dan zoom out Jadi di bawah kanan Itu ada fitur zoom level ya Zoom in, zoom out Jadi Anda bisa klik minimize seperti ini Untuk melihat keseluruhan dokumen Kalau Anda bisa klik tanda plus di sini Zoom in Untuk melihat keseluruhan per dokumen Nah, ini dia Baik Sudah ya, seperti ini Nah, jadi Langkah awal adalah Kita Tentukan dulu Ya, style daripada Atau format Sub-bub yang akan kita gunakan Sebagai Daftar isi ya Nah Kalau kalian perhatikan Di sini ada tab home ya Tab home tadi Lalu di dalam tab home ini Lihat di dalam Style Di bagian atau part styles Nah, di sini Anda bisa memilih Yang namanya Heading style 1 Ya, atau kalau lebih gampang Kalian tidak usah mencari-cari Seperti ini di bawah Nah, ini style-nya Satu ya Nah, kalian tinggal klik di Reference Nah, di sini ada Add text namanya Udah Kalian tertungguan level 1 Artinya di Heading style 1 Ya Level 2 berarti Heading style 2 Artinya kalau level 1 Dia sebagai Judul Bub yang pertama Level 2 berarti Sub-bub yang kedua Ya Nah, untuk yang Bub 1 peneluhan Saya akan pakai Judul Bub Untuk level 1 Seperti ini Ya, oke Nah, untuk yang Antar belakang Saya gunakan Level 2 Seperti ini Nah, jika kita ingin Melakukan Edit pada Jenis font Ukuran dan lain sebagainya Atau bahkan warna Daripada Text tersebut Maka kita tinggal Modify Anda tinggal Klik di sini Klik kanan Di sini Lalu anda klik Di modify Nanti akan muncul Satu windows baru Yaitu modify style Seperti ini Jadi Lihat ya Di propertiesnya Di situ sudah ada Namanya Itu heading 1 Nah, kemudian Kalian tinggal Format Jenis fontnya Apa Boleh Silahkan Fontnya Lalu ada ukurannya Umumnya Saya mau menggunakan Ukuran 14 Ya Tergantung Dupada Sesuai Yang kebutuhannya Lalu Di sini ada Style nya Mau dia Bercetak tebal Miring Ataupun Bergaris bawah Nah, di sini Ada rata kiri Kanan Tengah Atau justify Nah, ini Biasanya sih Kalau judul Adalah Rata tengah Nah, di sini Ada Pending nya Margin nya Oke Saya gunakan Yang Rata Satu setengah Spasi Ya Nah, kemudian Di sini Saya klik Automatically Update Nanti Saya Mengubah Nomor halamannya Nanti Nanti akan Setelah otomatis Berubah Di Halaman Daftar isi Penomoran halamannya Ya Saya klik Aja Automatically Update Nah, kemudian Ada Ada format Nah, ini Saya bilang Tadi Jadi, disini Ada Kita bisa Menformat Ulang Jenis font Lalu Pagraf Lalu Ukuran Untuk Jedah Tiap Kata Kalimat Atau Tab Disini Saya ubah Dulu Coba Di Paragraf Disini Ada Spacing Di For After Disini Ada Bisa Spasi Antara Di Atas Bab Satu Terus Sebab Satu Ini Dengan Di Bawah Satu Ini Lain Spacing Saya Buat Satu Setengah Oke Saya Tekan Oke Saja Gak Gak Salah Oke Ini Sudah Oke Lalu Saya Beralih Ke Heading Style Untuk Yang Level Kedua Yaitu Heading Gua Langsung Tercentang Sini Terlembal Heading Gua Kita Langsung Klik Karen Disini Bisa Modify Disini Sudah Ada Format Namanya Adalah Heading 2 Lalu Ketel Disini Tulisannya Itu Warna Biru Kurang Proporsional Saya Ubah Menjadi Black Hitam Lalu Disini Ada Format Font Jenis Font Saya Ubah Samakan Dengan Yang Di Judul Atas Tadi Kurang 13 Oke Saya Ubah 12 14 12 Oke Nah Disini Saya Buat Rata Kiri Baik Nah Saya Buat Spasinya Tadi Disini 10 Single Ya Saya Buat Disini Satu Setengah Spasi Biar Ada Jeddah Sedikit Ke Bawah Oke Sudah Saya Format Paragraphs Oke Sudah Oke Gak Masalah Di Font Nya Juga Nah Kalau Anda Memang Mau Membuat Dia Dalam Bentuk Font Style Italic Dimiringkan Boleh Disini Nah Ukurannya Juga Bisa Oke Ini Saya Oke Baik Sudah Tidak Masalah Oke Sampai Sini Kita Sudah Membuat Modify Style Untuk Heading Style Oke Lalu Untuk Tingkat Atau Level Style Sudah Kita Tentukan Ini Sebagai Heading Style 1 Ini Sebagai Heading Style 2 Yaitu Level 2 Nah Seperti Itu Seterusnya Untuk Sumpab Sumpab Yang Berikut Jadi Untuk Memegang Kalian Ini Saya Tinggal Minimal Saja Saya Tinggal Buka Dalam Satu Windows Seperti Ini Dalam Satu Windows Bisa Kita Lihat Keseluruhan Dokumen Seperti Ini Sudah Jadi Perasaan Tadi Kita Sudah Ubah Disini Format Latur Belakang Maka Untuk Heading Style Berikutnya Ini Jenis Yang Sama Dia Akan Menyesuaikan Nah Kita Tinggal Klik Jadi Di Format Heading Style Lalu Akan Mengikuti Format Heading Style Sebelumnya Yang Kita Buat Baik Akan Lagi Kita Ngubah Lagi Rumah Masalah Oke Untuk Heading Style 2 Berikutnya Lagi Tujuan Penelitian Oke Kita Buat Lagi Ketesis Kita Buat Oke Baik Nah Kita Boleh Nah Untuk Judul Bab Yang Berikutnya Kita Tinggal Pilih Setelah Lalu Lalu Kita Pilih Yang Ini Pertama Tadi Ya Ini Pertama Sudah Oke Jenis Pony Sama Ya Terus Lalu Disini Yang Di Point Subbab 21 Kita Akan Buat Sebagai Jadi Setelah 2 Seperti Ini Dia Belum Menurut Hal Namanya Kita Ubah Install 2 Ini Install 2 Oke Ini Install 2 Disini Buat 21 Dan Ini Kita Sesuaikan Saja Oke Oke Ya Sudah Ya Ini Install 2 Oke Sudah Nah Dan Seterusnya Ya Seterusnya Kita Akan Menggunakan Fitur Memilih Modifier Kemudian Kita Kembali Ke slide Ya Lalu Berikutnya Adalah Untuk Memeriksa Heading Style Yang Telah Kita Buat Tadi Pilih Tap View Kemudian Beli Centang Pada Navigation Paint Hingga Didapatkan Nampilan Seperti Oke Baik Nah Kita Akan Simulasikan Lalu Jadi Navigation Paint Memudahkan Kita Untuk Melihat Apakah Format Daftarisi Tersebut Yang Telah Kita Buat Tadi Sebelumnya Sudah Sesuai Dengan Yang Kita Ininkan Oke Baik Nah Saya Kembali Ke Simulasi Tadi Nah Saya Tinggal Klik Di View Lalu Disini Ada Ruler Untuk Ini Untuk Garis Belak Kiri Saya Terkecil Sedikit Oke Nah Readline Untuk Yang Apa Namanya Format Garis Ya Seperti Untuk Melihat Kesejajaran Daripada Antarkalimat Dan Kata Lalu Disini Ada Fitur Navigation Paint Ya Sekolah Saya Klik Nanti Akan Muncul Sebuah Windows Di Sebelah Kiri Anda Disini Ada Langsung Sudah Dibuatkan Tadi Saya Sudah Lihat Kita Tadi Pertama Sudah Memilih Heading Style Nah Heading Sale Yang Kita Buat Tadi Akan Tersus Nerapi Seperti Ini Di Dalam Fitur View Sepertinya Nantinya Nantinya Dalam Isi Halaman Daftar Isi Akan Sepertinya Bentuk Format Jadi Menggunakan Misalnya Kalau Saya Menuju Ke Halaman Penting Penelitian Poin Subbub Yang Setelah Kita Quick Sebelumnya Ada Bab 2 Tinjau Pustaka Langsung Menuju Ke Bab 2 Apg Mobile Langsung Menuju Ke Subb 21 Dan Lain Sebagainya Jadi Navigation Pen Ini Memudahkan Kita Untuk Melihat Bagaimana Format Data Isi Nantinya Kita Akan Susun Jadi Disini Kita Akan Memudahkan Kita Dalam Hal Review Tentang Daftar Isi Lalu Memudahkan Kita Untuk Menuju Kedalam Dokumen Yang Kita Inginkan Seperti Ini Tadi Baik Saya Lanjut Ke Slide Nah Langkah Berikutnya Adalah Tadi Setelah Kita Memilih Reading Style Lalu Kita Akan Berikan Jeddah Dokumen Atau Sebut Page Break Nah Setelah Memberikan Heading Perlu Kita Memberikan Jeddah Pada Dokumen Sehingga Dokumen Lebih Terorganisasikan Secara Keseluruhan Nah Page Break Akan Memindahkan Teks Ke Halaman Baru Jadi Dia Akan Pindahkan Teks Ke Halaman Baru Meskipun Teks Belum Mencapai Akhir Halaman Jadi Digunakan Ketika Anda Mulai Judul Bab Baru Atau Bagian Baru Terpisah Terpisah Dari Bagian Sebelumnya Nah bagaimana Langkahnya Untuk membuat Page Break Nah langkah pertama adalah Anda klik Page Layout Yang ada di toolbar atas Ini page layout Kemudian Nanti disitu ada Pilihan Pilihan Fitur Break Oke Fitur Break Nanti akan muncul Sebuah Nahbar Dropdown Menu Seperti ini Jadi ada Menu Kebawah Kemudian Anda akan Pilih Yang namanya Next Page Jadi Ada Banyak Fitur Untuk Page Layout Page Break Anda tinggal Pilih Next Page Kenapa Kita Pilih Next Page Karena kita Akan memindahkan Text ke Halaman Baru Ya Meskipun Text Tersebut Belum Mencapai Akhir Halaman Jadi Ini Digunakan Ketika Anda Memulai Sebuah Halaman Juru Baru Contoh Misalkan Tadi Saya Sudah Selesai Mengetikkan Bab Satu Misalkan Saya Akan Lanjut Ke Bab Dua Nah Sebaiknya Anda Lakukan Yang Namanya Jeddah Yaitu Menggunakan Fitur Next Page Oke Nah Saya Kita akan Pertikin Bagaimana Cara Menggunakan Fitur Next Page Kita Simulasikan Nah Seperti Ini Ya Saya Kembali Ke Pendahuluan Oke Saya Tutup Nah Jadi Kita Akan Buat Halaman Daftar Isi Ya Sebelum Sebelum Halaman Bab Satu Pendahuluan Oke Nah Caranya Bagaimana Kita Menggunakan Fitur Page Break Kalian Ketap Home Nah Oke Lalu Kalian Pilih Page Layout Disini Page Layout Lalu Pilih Disini Ada Fitur Break Ya Fitur Break Anak Klik Fitur Break Tersebut Lalu Sini Ada Fitur Next Page Nanti Dia Akan Pindah Bab Satu Ke Halaman Berikutnya Saya Klik Next Page Nah Dia Akan Pindah Ke Halaman Berikutnya Oke Saya Ulang Dengan Pakai Control Z Oke Saya Lagi Saya Klik Video Page Lalu Kita Pilih Next Page Nah Seperti Ini Dia Akan Berpindah Satu Halaman Berikutnya Nah Lalu Disini Kita Akan Buat Yang Namanya Halaman Daftar Isi Ya Seperti Itulah Untuk Simulasi Daripada Jeddah Halaman Lalu Saya Lanjut Lagi Ke Slide Nah Berikutnya Nah Barulah Kita Akan Menyisipkan Atau Insert Fitur Table Of Contain Nah Anda Tinggal Klik Pada Tab Reference Ya Reference Seperti Ini Saya Ada Screenshot Tab Reference Lalu Disitu Ada Fitur Awal Di depan Tadi Ada Namanya Table Of Contain Nah Disini Saya Memilih Automatic Table One Automatic Table One Oke Nah Bagaimana Simulasinya Saya Akan Tunjukkan Oke Nah Disini Kita Akan Kita Sudah Seperkan Atau Siapkan Satu Halaman Kosong Khususus Untuk Daftar Isi Saya Tinggal Klik Di Home Tadi Ya Di Home Lalu Saya Pilih Di Reference Ya Disini Di Reference Nah Anda Pilih Pocok Kiri Paling Awal Ada Namanya Table Of Contain Saya Tinggal Klik Disini Oke Sebentar Ya Nah Kemudian Nanti Akan Muncul Beber Beberapa Fitur Atau Pilihan Untuk Kita Menggunakan Yang Namanya Table Fountain Saya Pilih Yang Pilihan Pertama Yaitu Automatic Table One Saya Klik Disini Ya Sudah Muncul Seperti Ini Ya Siapa Besar Berkelihatan Oke Sudah Nah Disini Disini Bentuk 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 Akan Sama Seperti Yang Ada Di Navigation Paint Ya Kalau Saya Tadi Vue Navigation Paint Nanti Akan Menjul Seperti Ini Ya Akan Sama Seperti Ini Oke Nah Saya Tinggal Ubah Tulisan Content Tadi Menjadi Daftar Isi Si Oke Saya Pilih Atau Block Terlebih dahulu Lalu Saya Click Lagi Ke Home Saya Ubah Jenis Font Yang Menjadi Tempsion Roman Saya Ubah Ukurannya Jadi 16 Lalu Rata Tengah Seperti Ini Lalu Saya Umbah Spasinya Menggunakan Paragraph Lalu Saya Pilih Disini Di For Ini Saya Kosongkan Dulu Lalu Saya Pilih Yang Double Ya Lens Spasinya Terus Jeddah Spasi Antara Kata Oke Saya Klik Dulu Seperti Ini Nanti Ya Oke Nah Warna Tulisannya Masih Warna Biru Saya Ubah Pakai Yang Namanya Di Font Color Di Tab Home Anda Pilih Font Color Yang Ada Label A Di Bawah Garis Merah Anda Pilih Automatic Flag Seperti Ini Oke Sudah Seperti Ini Nah Format Tulisannya Jenis Font Ini Kita Akan Samakan Dengan Sebab Yang Lainnya Saya Akan Gunakan Roman Oke Ukuran 12 Seperti Oke Sudah Nah Sudah 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 Tertata Rapi Data Isi Yang Kita Gunakan Menggunakan Fitur Table Of Contain Baik Saya Lanjut Ke Slide Nah Tahap Berikutnya Adalah Setelah Anda Memperoleh Hasil Tampilan Daripada Penggunaan Fitur Atau Penguatan Fitur Table Of Contain Nah Anda Bisa Menggunakan Fitur Navigasi Jadi Anda Tinggal Menekan Tombol Control Plus Klik Pada Judul Subbab Tadi Untuk Menuju Ke Halaman Yang Dipendaki Kalau Saya Perbadi Simpelnya Adalah Menggunakan Navigation Pint Tadi Oke Baik Selain Anda Bisa Memasukkan Table Of Contain Anda Juga Bisa Memper Baharui Memor Halaman Terus Text Anda Tadi Dengan Fitur Yang Namanya Update Table Of Contain Caranya Bagaimana Anda Tinggal Klik Saja Di Atas Tadi Di Dalam Format Table Contain Tadi Ada Tulisan Update Table Anda Tinggal Klik Disitu Anda Akan Dikasih Dua Pilihan Dua Opsi Yaitu Update Page Number Only Atau Update Entire Table Baik Saya Simulasikan Terlebih Hulu Seperti Ini Jadi Kalau Saya Klik Tadi Di Dalam Daftar Isi Yang Kita Buat Tadi Saya Klik Di Sini Ada Fitur Update Update Table Table Klik Update Table Nanti Akan Muncul Dua Pilihannya Seperti Ini Update Page Number Only Atau Update Entire Table Kalau Update Page Number Only Anda Akan Memperbarui Hanya Nomor Halman Saja Tanpa Keseluruhan Nomor Table Tersebut Jadi Kalau Saya Biasanya Entire Table Biar Gampang Terus Biar Mudah Dalam Hal Merevisi Dokumen Saya Klik Disini Oke Maka Dia Akan Kembali Lagi Seperti Di Awal Tadi Ini Saya Akan Kembali Kembali Roman Ini Oke 12 Seperti Ini Misalkan Saya Mau Misalkan Menambah Sub Untuk Yang Poin 22 Di Dalam Bab 2 Oke Saya Akan Meralih Ke Bab 2 Saya Terkecil Terlebih dahulu Biar Gampang Oke Nah Ini Dia Oke Sudah Ini Tidak Besar Nah Kita Sudah Ke Judul Sub Bab 2 Ini 21 21 Oke Wop Sudah Tadi 21 Oke Ini 22 Nah Berarti Disini Saya Tinggal Pilih Saja Untuk Heading style Yang Kedua Heading style 2 Saya Pilih Heading style 2 Seperti Ini Nah Heading style 2 Saya tinggal Ubah Saja 2 Titik 2 Oke Seperti Ini Saksifasi Oke Ini Saya Ubah Ratakan Kirinya Identasinya Nah Nah Seperti Oke Ini Sebagai Heading style 2 Nah Kalau kita Kembali lagi Tadi Ke Nomor Halaman Nomor Halaman Oke Nah Dia Sini Sudah Ada Tercentang Ya Terformat Yaitu Di Bob 2 Ada 22 Perancangan Steam Informasi Dengan Steam Waterfall Kalau saya Tadi Ke Halaman Daftar Isi Seperti Ini Kita Akan Lakukan Update Subob Yang Telah Kita Format Tadi Di Awal Saya Klik Update Table Lalu Update Entire Table Saya Tekan Oke Maka Disini Akan Menambahkan Satu Fitur Satu Subob Yaitu Poin 22 Mengenai Perancangan Sistem Untuk Format Kita Bisa Ubah Kembali Oke Mudah Ya Baik Mudah Dan Gampang Menggunakan Table Of Contain Oke Saya Kembali Ke Slide Baik Saya Lanjutkan Ke Langkah Mengenai Penomoran Halaman Saya Langsung Saja Kedalam Simulasinya Nah Sebelum Ya Tadi Kita Sudah Membuat Halaman Daftar Isi Menggunakan Fitur Table Fontaine Dari Masing-masing Bab Mungkin Subbab Nah Kemudian Kita Akan Membuat Penomoran Halaman Nah Jadi Tipsnya Adalah Sebelum Kita Melakukan Penomoran Halaman Sebaiknya Kita Mengertai Dulu Ya Struktur Daripada Dokumen Kita Ini Nah Jadi Caranya Bagaimana Kalian Klik Terlebih dahulu Di Spasi Atas Atau Bawah Yang Kosong Seperti Ini Klik Dukali Nah Nanti Akan Muncul Tampilan Seperti Ini Ada Forge Fetch Heading Section 1 Sms Reviews Jadi Kalau Kita Perhatikan Sms Reviews Artinya Nanti Penomoran Halaman Yang Kita Buat Akan Sama Ya Urutannya Dengan Yang Di Halaman Sebelumnya Nah Jadi Saya Mau Nanti Daftar Isi Format Nomor Halamannya Dalam Untuk Format Home Huruf Romawi Atau Angka Romawi Nah Sementara Di Subbab Berikutnya Subbab Satu Yang Berikutnya Akan Saya Buat Dengan Angka 12 Dan Sebagainya Ya Jadi Caranya Bagaimana Kalau Kalian Perhatikan Kalau Saya Klik Dua Kali Saya Klik Dua Kali Nanti Dia Akan Merujuk Langsung Ke Hamann Header Dan Footer Tools Nanti Disini Ada Tampilan Beberapa Sub Penuh Nah Yang Kalian Perhatikan Adalah Lihat Yang Ada Tulisan Link To Reviews Jadi Saya Mau Membuat Format Halaman Yang Berbeda Di Tiap Halaman Jadi Saya Misalnya Di Bab Satu Saya Akan Bedakan Dengan Halaman Yang Ada Di Daftar Isi Saya Akan Langsung Klik Ya Saya Akan Hilangkan Highlight Disini Tampilan Centang Disini Saya Akan Lihat Link To Reviews Maka Nanti Akan Hilang Disini Kalau Saya Klik Kembali Saya Oke Kan Ya Nanti Akan Muncul Label Same As Reviews Kalau Kita Mau Membuat Yang Berbeda Format Tempor Halaman Berbeda Maka Tinggal Kita Unclick Saja Disini Klik Sini Link To Reviews Maka Kita Disable Atau Non Aktif Terlebih Fitur Link To Reviews Saya Akan Lantikan Nah Tidak Akan Muncul Kembali Saya Akan Kebawah Lagi Kembali Nah Ini Same As Reviews Oke Ini Saya Hilangkan Lebih dahulu Oke Sudah Hilang Ya Nah Saya Kembali Kembali Kebawah Nah Karena Bab Satu Ini Dia Nyambung Kebawah Itu Sub Bab Satu Terus Kemudian 12 12 13 Dan Sebagainya Lalu Untuk Bab Duanya Saya Akan Samakan Format Penomorannya Bab 3 Juga Demikian Oke Baik Ya Saya Terus Kebawah SMS Previews Disini Sepertinya Disini Belum Ada Label SMS Previews Saya Klik Disini Oke Kita Akan Klik Link SMS Previews Yes Oke Sudah Sudah Saya Buat Seperti Ini SMS Previews Sudah Sudah Untuk Bab Berikutnya Sudah 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 Untuk Daftar Pustaka Lalu Disini Ada Spasi Kosong Yang Tidak Digunakan Jadi Bagaimana Cara Kita Untuk Menghapus Dokumen Yang Seperti Ini Yang Berlebih Cara Cepatnya Adalah Kalian Ini Close Dulu Heidernya Seperti Ini Close Dulu Kalian Bisa Ke Tab View Kita Menggunakan Navigation Paint Klik Di Navigation Paint Anda Menuju Ke Halaman Yang 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 Berlebih Seperti Ini Klik Saja Disini Nah Nanti Dia Akan Membuat Merujuk Kedalam Halaman Yang Kosong Tadi Nah Di Halaman Yang Kosong Tadi Kalian Tinggal Klik Kalian Disini Lalu Tinggal Delete Maka Halaman Yang Kosong Tadi Akan Hilang Seperti Ini Jadi Tidak Usah Kalian Spasi Delete Seperti Ini Tidak Usah Tinggal Kalian Lihat Di Nombor Kesempein Lalu Klik Kalian Disini Lalu Tekan Delete Seperti Itu Lebih Cepat Lebih Lebih Mudah Oke Saya Close Dan Kesimpirnya Kita Fokus Ke Penomboran Halaman Baik Kita Tadi Sudah Mengetahui Format Daripada Struktur Daripada Halaman Kita Nah Kemudian Kita Akan Mulai Untuk Melakukan Penomboran Halaman Nah Caranya Bagaimana Saya Akan Buat Format Halamannya Itu Di Bagian Bawah Nah Kalian Tinggal Klik Saja Di Bagian Tab Menunya Oke Bagian Tab Menunya Kalian Tekan Insert Insert Nah Disini Ada Fitur Page Number Page Number Ya Saya Akan Balik Ke Halaman Awal Di Atas Oke Page Number Nah Disini Ada Fitur Page Number Kemudian Klik Disini Ada Berbagai Macam Kategori Daripada Nomor Halaman Ada Top Of Page Bottom Of Page Di Atas Halaman Di Bagaimana 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 Bisa Memformat Jenis Atau Font Daripada Nomor Halaman Tersebut Dan Sebagainya Nah Disini Saya Akan Buat Nomor Halaman Di Bagian Bawah Tengah Jadi Kita Pilih Plain Nomor Satu Untuk Rata Bawah Kiri Plain Nomor Dua Untuk Rata Tengah Bawah Plain Nomor Tiga Untuk Rata Untuk Nomor Halaman Di Bagian Bawah Kanan Oke Saya Akan Ambil Di Plain Nomor Tua Jadi Saya Akan Membuat Nomor Halaman Di Bagian Bawah Tengah Saya Klik Disini Nah Maka Dia Akan Muncul Saya Akan Klik Di Atas Terlebih Dahulu Nah Kita Lihat Ya Nah Disini Kita Lihat Oke Oke Saya Klik Disini Nah Disini Masih Consum Sebentar Saya Bukan Buat Dulu Bottom Of Pitch Oke Sudah Kalau Disini Kita Buatkan Juga Bottom Of Pitch Oke Sudah 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 Ini Button Of Page Oke Oke Sudah Ini Tadi Saya Ilang Ini Tidak Ada Oke Sudah Nah Ini Sudah Sudah Ada Nomor Halamannya Kita Cek Satu Satu Dulu 34 Sudah Ada 56 78 Siapa Kecil Aja Biar Lebih Cepat Oke Siapa Kecil 78 Sudah Ada Nomor Halamannya Oke 78 Sudah Nomor Halamannya Sudah Besar Sedikit Oke 8 9 10 Oke 11 12 13 15 17 Oke Baik Sudah Sudah Semua Diberikan Penomor Halaman Ya Nah Kemudian Seperti yang saya Bilang tadi Saya mau Didaftar Isi tadi Berbeda Format Penomorannya Dengan Yang ada Di Masing-masing Bab Maupun Subab Jadi Caranya Bagaimana Kita sudah Hilangkan Label SMS Previews Di Bab Yang Sebelumnya Jadi Saya tinggal Klik Di sini Oke Oke Nah Anda Bisa Klik Kanan Boleh Klik Kanan Sebentar Ya Ini Ada Dengar Klik Kanan Disini Klik Kanan Ada Format Pace Number Juga Boleh Atau Kalian Tinggal Klik Disini Pace Number Bisa Juga Ya Intinya Kalian Terlebih dahulu Pilih Nomor Halaman Yang Akan Ubah Format Penulis Penulis Saya Akan Pilih Disini Nomor Format Dia Akan Muncul Sebuah Windows Baru Yaitu Page Number Format Saya Pilih Yang Kategori Romawi Seperti Ini Nah Disini Langsung Dibuatnya Continue Form From Review Section Saya Akan Mulai Dari Romawi I1 Dari I Romawi I Saya Akan Oke Seperti Ini Nah Maka Dia Akan Berformat I Namun Untuk Yang Bab 1 Dia Tetap Akan Format Penulisan Dengan Angka 2 Oke Sudah Nah Ini Sudah Sudah Berbeda Format Penomorannya Oke Sudah Nah Seperti itulah Caranya Bagaimana Kita Memasukkan Nomor Halaman Kedalam Dokumen Nah Kemudian Bagaimana Caranya Kita Melakukan Format Penomor Halaman Halaman Yang Berbeda Di Antara Halaman Seperti Tadi Saya Buat Oke Nah Kalau Kita Perhatikan Semua Halaman Sudah Sudah Diberikan Nomor Halaman Dengan Format Rata Tengah Terus Kita Tadi Sudah Menghapus Dokumen Yang Tidak Terpakai Terus Sebelum Kita Sudah Melakukan Penggunaan Fitur Table Contain Nah Saya Kira Demikian Untuk Pertemuan Pratikum Hari Ini Semoga Bermanfaat Kita Jumpa Kembali Di Pratikum Berikutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat Pagi Bermanfaat Sari Sari Sos Sari 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 Terima kasih.